Intro Jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga Untuk kesempatan kali ini saya akan share kelas yoga terapi Yaitu untuk terapi penyakit jantung Kita tahu bahwa salah satu penyakit penyerta yang juga membuat COVID-19 jadi lebih berbahaya adalah salah satunya adalah penyakit jantung Dengan ini saya akan berbagi Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi orang banyak Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Tolong subscribe Bantu saya untuk channel saya dapat berkembang Sehingga saya lebih semangat lagi untuk berbagi Terima kasih Oke teman-teman mari kita mulai Duduk pada konasana atau butterfly Tumit Dekatkan sedekat mungkin ke arah tulang kubis atau ke arah tulang kemaluan Bawa tangan ke arah belakang Putar bambu Press tanah di lantai Pandangan lurus ke arah depan Arahkan duku ke arah dada Kemudian turunkan siku di lantai Masih pandangannya ke arah depan Tahan disini sejenak sambil nafas Tarik dalam buang nafas panjang Kemudian Kaki tekan Siku tengah Geser bokot sedikit ke arah tumit Turunkan punggung di lantai Lututnya terbuka ke kiri dan ke kanan Dagu tetap mengarah ke arah dada Sepanjang tulang belakang kita Press di atas matras Kemudian bawa tangan ke samping Tinggang kiri dan kanan Siku lurus Telap tangan menghadap ke arah atas Relakskan mulai dari bahu hingga ke arah jari tangan Kemudian atur nafas Tarik nafas dalam Buang nafas panjang dari hidung Jangan lupa tulang rusuk Terdorong masuk Karena posisi ini Tanpa kita sadar Akan mendorong tulang rusuk Bagian bawah ini ke arah atas Sehingga akan ada tekanan di lumbar Nafas dari hidung Tarik dalam buang nafas panjang Terima kasih telah menonton Jepuk kemudian Kedua siku tekan ke arah lantai Perlahan bangun Dagu tetap mengarah ke arah atas Setelah punggung lurus Baru turunkan Lalu Saya akan lutut Duduk di Virasana Lutut rapat Kaki dibuka lebih lebar dari panggul Telapak kaki hadap ke arah atas Jari kaki lurus ke arah belakang Jadi punggung kakinya yang ada di lantai Kemudian 4 jari tangan letakkan di beti sebagian atas Tekan ke arah lantai Dorong ke arah tumit Kemudian duduk Tumit tepat berada di Mempel di tulang panggul Tidak didudukin Jari kaki tetap poin Linkingnya buka mengarah ke arah lantai Sehingga tetap aktif Kita akan lakukan Sudah Virasana Turunkan punggung ke belakang Seperti tadi Bawa tangan ke arah belakang Putar bahu Dutut yang ditekan ke arah lantai Bokongnya diangkat Sekup tulang ekor Kemudian kembali turunkan bokong di lantai Siku Turunkan di lantai Jangan langsung turun Yang disini Dagu arahkan ke arah dada Jangan Lihat ke arah belakang Untuk mencegah tekanan di Sendi leher bagian belakang Kemudian Lutut tekan lagi ke arah lantai Sekup tulang ekor bokong diangkat Geser siku mendekat ke arah kaki Turunkan punggung di lantai Sama kayak tadi Aksionnya adalah Tulang rusuk Dorong masuk Karena kecenderungan tulang rusuk kita Ini akan mendorong ke arah atas Lutut tetap mengarah ke arah tengah Bahu Bentar Kemudian bawa tangan di samping kiri dan kanan Siku lurus Telapak tangan menghadap ke arah atas Atur nafas Tarik nafas dalam Buang nafas panjang Bahu Hingga ke jari tangan Relax Nafas dari bawah Dari pusat Naik ke arah perut Naik ke arah perut Ke arah dada Hingga ke arah atas Ke arah tulang selangka Kemudian saat buang nafas Dorong Perutnya ke arah bawah Tetap fokus dengan nafas Tetap fokus dengan pose Pastikan lutut tetap saling mengarah ke arah tengah Terima kasih Cukup Cukup Kemudian seperti tadi Siku Menekan ke arah lantai Perlahan naik bangun Kepalannya masih doma ke arah atas Hingga punggung Lurus sejajar Baru naik terlakan dulu Berikutnya adalah Naikkan lutut ke atas Letakkan kaki di lantai Kaki dibuka selebar panggur Bawa tangan ke arah belakang Kemudian kembali turunkan punggung di lantai Ujung jari tangan menyentuh tumit Pastikan kaki tetap dibuka selebar panggur Ujung jari tangan menyentuh tumit Siku lurus Sekup tulang ekor Kemudian kedua kaki mendorong lantai Naikkan pokong ke arah atas Lutut Bahak panggur rusuk Satu garis lurus Kemudian Kaitkan jari tangan di belakang pokong Bahu putar ke arah belakang Luruskan siku Belikatnya saling mendekat atau saling menempel Tetap nafas Tarik dalam buang nafas panjang dari hidung Pastikan lutut tetap sejajar mengarah ke arah depan Tidak terbuka ke arah samping kiri dan ke samping kanan Fokus dengan pose Fokus dengan nafas Tetap nafas dari hidung Tarik dalam buang nafas panjang Tetap dengan nafas seperti tadi Mulai dari bawah pusar Ke arah perut Ke arah dada Hingga ke arah tulang serangkan Bernafas yang panjang Saat tarik nafas Maupun saat buang nafas Kemudian lepaskan kaitan tangan Satu ruas Satu ruas tulang belakang atau tulang punggung Turun ke arah lantai Kemudian meringkan ke arah kanan Perlahan Bangun Lalu Silangkan kaki Bawa tangan ke depan Kaki ke belakang Aduh muka sana-sana Jari tangan dibuka Alapan Tangan mendorong lantai Kepala Menunduk Sejajarkan Telinga Di samping lengan Kedua tumit Mengarah ke arah lantai Panggul Dorong ke atas Tulang rusuk Masuk Nafas Tarik Dalam buang nafas panjang Sambil menafas Sambil kita merasakan Tumit tekan ke arah lantai Sehingga kita dapat merasa Otot Tungkai bagian belakang Terasa stretch Mulai dari Paha Hingga ke betis Dan ketumit Kemudian panggul Dorong ke arah atas Tangan mendorong lantai Dan kita Sambil Tetap bernafas Sambil merasakan bahwa Satu ruas Satu ruas tulang belakang kita Memanjang Ke arah pokok Kemudian Kaki kanan Bawa ke depan Di antara dua tangan Putar Rasarita pada tanah sana Putar ke arah kiri Tetap Kakinya dibuka Lebar Jari kaki tetap Hadap ke arah depan Paralel Kemudian Tetapkan tangan Di lantai Dibuka Se Lebar bahu Pulang geda diangkat Rusuk Masuk Tetap nafas Dari hidung Tarik dalam Nafas panjang Lalu kedua tangan Geser ke arah belakang Sejajar Dengan Kaki Siku Siku Tekuk Ke arah belakang Tundukan kepala Pandangan Ke arah belakang Bau Jauh dari Telinga Tetap Nafas Dari hidung Tarik Dalam Buang Panggul Dorong Ke arah atas Sehingga tulang belakang Tetap lurus Siku saling mendekat Ke arah Tidak terbuka Kesamping Kiri Dan kesamping Kanan Terima kasih telah Jauh dari Tidak terbuka Tidak terbuka Tidak terbuka Tidak terbuka Tidak terbuka Cukup Kembali lagi ke depan Pandangan ke depan Bawa lagi tangan ke depan Sedajar dengan bahu Putar kembali ke arah Sebelah kanan Kaki yang kanan bawa ke arah belakang Kembali ke adu muka Sana-sana Kedua tumit mengarah ke arah lantai Telinga di samping lengan Nafas Tarik dalam buang nafas panjang Kaki kanan bawa ke depan Di antara dua tangan Tumit kiri turunkan di lantai Kemudian turunkan Sembilan puluh derajat Kemudian naikkan badan Bawa tangan Buka lebar ke samping kiri kanan Sejajar dengan bahu Putut sejajar dengan pergelangan kaki Tulang rusuk masuk Sekup tulang ekor Pandangan ke arah tangan yang kanan Tira bandra sana duit Kemudian telapak kaki yang kanan Dorong lantai Luruskan lutut kanan Panjangkan sisi kanan Letakkan tangan Di lantai Atau di pergelangan kaki Mana yang nyaman Boleh di lantai Lalu Lutut dua-duanya tetap lurus Tangan kiri naikkan ke atas Menangan ke arah tangan yang di atas Tangan kiri letakkan di pinggang Kemudian tekuk lutut Pandangan ke arah depan Tangan kanan bawa maju ke depan Kaki yang kiri Kaki yang kiri diangkat lebih tinggi dari panggul Bahu diputar ke arah belakang Dada hadap ke arah samping Tutup lurus Setelah pak kaki flex Tangan kiri naikkan ke atas Pandangan ke arah tangan yang di atas Atur nafas Tarik dalam buang nafas panjang Kembali letakkan tangan di lantai Bawa kaki ke belakang Aduh muka sana-sana Punggung memanjang ke atas Tumit mengarah ke arah lantai Telinga di samping lengan Atur kembali nafas Tarik dalam buang nafas panjang Dari hidung Tulang rusuk masuk Tetap nafas Dengan tarikan dalam buang nafas panjang Kaki yang kiri bawa ke depan Di antara dia tangan Tumit kanan diturunkan Kemudian naikkan badan Buka tangan lebar ke kiri dan kanan Seperti tadi Fira Badra Sanadwi Pandangan ke arah tangan yang kiri Rusuk masuk Sekupula ekor Rutut sejajar dengan Pergelangan kaki Kemudian Tengah pak kaki yang kiri Dorong lantai Duruskan lutut yang kiri Seperti tadi Panjangkan sisi kiri Batakan tangan di Pergelangan kaki Di tulang kering Atau tangannya boleh di lantai Jadi optionnya boleh di pergelangan kaki Atau di tulang kering Atau tangannya di lantai Ujung jari tangan Atau telapak tangan Yang rata di lantai Terserah mana pilihannya yang mana Tangan kanan naikkan ke arah atas Pandangan ke arah tangan yang di atas Kemudian tangan kanan Letakkan di pinggang Lihat ke lantai ke depan Lutut kiri ditekuk Tangan kiri Bawa maju ke depan Lalu kaki yang kanan Diangkat lebih tinggi dari panggul Dengan Lutut tetap Lurus setelah kaki flex Ardha Chandra sana Naik Lutut kiri lurus Lutut kanan lurus Bahu kanan putar ke arah belakang Kemudian tangan kanan naikkan ke arah atas Pandangan ke arah tangan di atas Kembali letakkan tangan di lantai Bawa kedua kaki ke belakang Aduh muka sana-sana Panjangkan lagi punggung ke atas Kedua tumit Tekan ke arah lantai Kelinga di samping lengan Nafas dari hidung Tarik dalam buang nafas panjang Kaki yang kiri Bawa ke depan Di antara dua tangan Kemudian Putar ke arah kanan Kaki Dibuka Tetap Lebar Tangan Dibuka selebar Dengan bahu Sejajar dengan bahu Tulang dada diangkat Tetap Lafas Tarik dalam buang nafas panjang Kemudian Kedua siku Ditekuk Turunkan di lantai Kaitkan jari tangan Kepala Menunduk Lepakan Ubun-ubun Di antara Pergelangan tangan Siku Tekan ke arah lantai Bahu jauh dari telinga Bernafas Tarik dalam buang nafas panjang Kemudian Tekan siku ke arah lantai Bahu jauh dari telinga Angkat Tumit kaki tinggi Jinjit Tetap Diam di sini Atau Kedua kaki Naikkan ke arah atas Naik ke arah atas Atau Tetapi Bawa jinjit Lalu rapatkan Salam Sirsasana Satu Atau Headstand Nafas Terhidung Tarik dalam Buang nafas panjang Jauhkan Bahu jauh dari telinga Pulang rusuk Dorong masuk Sekup Pulang ekor Memanjang Ke arah atas Energinya Naik ke arah atas Tidak ngedrop Ke arah bawah Jadi siku Tekan ke arah lantai Bahu jauh dari telinga Panjangkan Ke arah atas Skup tulang ekor Tulang rusuk Masuk Jangan lupa Tetap nafas Tarik Dalam Buang nafas Panjang Dari hidung Kemudian Kembali Buka lebar Kiri dan ke kanan Turunkan Kembali Ke kaki Kaki di titik yang sama Lihat ke arah depan Letakkan tahan di lantai Kembali dadanya diangkat Diam dulu disini Prasarita padotannya sama Rusuk masuk Skup tulang ekor Tangan sejajar Tangan sejajar bahu Berat badan Ada di Kedua tungkai Kemudian Kembali putar ke arah kiri Bawa kaki kiri ke arah belakang Aduh muka Sana-sana Kembali punggung Memanjang ke atas Tumit Mengarah ke arah lantai Telinga di samping lengan Kembali nafas Kedua tumit Mengarah atau menekan Ke arah lantai Sampai terasa stretch Di bagian Otak tungkai belakang Tangan mendorong lantai Pulang rusuk Dorong masuk Panggul dorong ke atas Telinga di samping lengan Nafas Dengan tarikan dalam Buang nafas panjang Tetap diatur Kedua kaki Bawa ke depan Di antara dua tangan Kemudian Tunjukkan Ke tanah sana Tumi tekan Panggul dorong ke arah atas Dekatkan atau rapatkan Perut ke arah paha Leher Relax Tetap atur nafas Kemudian dada diangkat Arda utana sana Tekung kedua lutut Turunkan bokong di lantai Kemudian Luruskan Danda sana Lutut Lutut lurus Telapak kaki flex Kumit Menekan ke arah lantai Bawa tahan ke arah belakang Putar bahu Belikat saling ketemu Pres telapak tangan di lantai Jari Mengarah ke arah Kaki Pendah lurus ke arah depan Tulang dada diangkat Kemudian Skup tulang ekor Kedua Tumit Menekan ke arah lantai Tarik nafas Pokong naik ke atas Pandangan ke arah Pergelangan Skup lagi tulang ekor Tumit Lebih tekan ke arah lantai Bahu putar ke arah belakang Belikat Lebih saling mendekat Kemudian Jari kaki Arahkan ke arah lantai Bawa Leherai ke arah belakang Lihat ke arah atas Nafas Tarik Dalam buang nafas Panjang dari hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tekuk kedua lutut Berdiri di atas lutut Lutut dibuka selebar pandu Jari kaki dikait Tumitnya menghadap ke arah atas Kita akan melakukan Ustrasana Tokemon Tumitnya menghadap ke arah atas Lutut dibuka selebar panggul Kaki dibuka selebar lutut Eksan pertama adalah Bahu putar ke arah belakang Tulang dada didorong ke arah atas Tulang rusuk masuk Tulang ekor Arahkan ke arah depan Sehingga bagian Lumbarnya tetap memanjang Tidak ada tekanan di sekitar Tulang punggung bagian bawah Perutnya memanjang Ujung jari tangan Letakkan di atas tumit Pandangan lurus ke arah depan Dagunya arahkan ke arah Putar bahunya ke arah belakang Tentu nafas Tarik dalam Buang nafas panjang Lalu Diam di sini Atau Kedua tangan pegang Tumit Tetap dengan ujung jari tangan Atau kedua tangan pegang Tumit Masih lihat ke arah depan Bahu putar ke arah belakang Tulang dada didorong ke atas Tulang ekor Kemudian terakhir Baru panjangkan lehernya ke arah belakang Tetap nafas Dari hidung Tarik nafas Dalam Buang nafas panjang Jangan lupa Seperti tulang ekor tetap Karena nanti akan ada tekanan Di tulang punggung bagian bawah Di lumbar Nafas yang panjang Mulai dari bawah pusar Hingga ke arah tulang selatan Tarik nafas Perlahan naik bangun Sampai punggung lurus Baru dagu dinetralkan Kemudian Turunkan bokong di lantai Kembali duduk Lutut ditekuk Kaki rapat Lutut rapat Kita akan melakukan Salam bas Salam bas Sarfanggasana Atau shoulder step Bawa tangan ke arah belakang Putar bahu Turunkan punggung di lantai Bawa Kaki ke arah belakang kepala Tepuk lutut ke dada Tepuk lutut ke dada Bunggungnya diangkat Naikkan Lalu Tepuk siku Letakkan telapak tangan di punggung Sikunya saling mendekat ke arah tengah Lutut lurus Satu persatu Naik ke atas Atau dua-duanya naikkan ke atas Tarik nafas Tarik nafas Naik Buang nafas Panjangkan ke arah atas Salam bas Sarfanggasana Sodor stand Tepuk atur nafas Tarik dalam Buang nafas Panjang dari hidung Pandangan ke arah Cari kaki Karat jempol Partikan Jempol Maksimal sejajar dengan hidung Jangan lebih Kalau lebih Atau sejajar dengan kepala Atau ke belakang kepala Berarti Kita kurang meluruskan Ke arah atas Bentuknya harus L Jaga nafasnya Tarik dalam Buang panjang Jangan tahan nafas Saat Kita melakukan Tahan nafas Akan terasa pusing nanti Atau bahkan Sampai mual Tetap dengan lutut lurus Kembali turunkan Ke arah belakang kepala Lalu tekuk lutut Letakkan di dahi Kumit ke arah bokong Satu ruas Satu ruas Tulang Tunggung Turunkan ke arah lantai Letakkan kaki di lantai Kemudian Kemudian Perlahan Piringkan badan ke arah kanan Perlahan Bangun Kembali duduk Saat bangun Perlahan Kalau perlu Tunggu dulu sejenak 30 detik Baru bangun Dengan kepala naik Paling akhir Berikutnya adalah Kita lakukan Ado muka Di rahsana Seperti tadi Lutut rapat Kaki Dibuka lebih Lebar dari panggul Kemudian Empat jari tangan Letakkan di betis bagian atas Tekan ke arah lantai Dorong ke arah kubit Lalu duduk Jari kaki lurus ke arah belakang Telapak kaki menghadap ke arah lantai Lalu Bawa tangan ke depan Posisinya Seperti sedang Ado muka Atau Seperti Lompos Tarik dulu Itu ke arah atas Sedikit lebih nyaman Panggul Dorong ke arah belakang Bawa tangan ke arah depan Jari dibuka Siku lurus Lalu Dudukan kepala Kelinga di samping lengan Ado muka Mirasana Tak nafas dari hidung Tarik dalam Buang nafas panjang Kelinga di samping lengan Sofra Kelinga di samping lengan Cahaya ke atas, perlahan kembali naik bangun Kemudian kembali lutut dinaikan ke atas Duduk di matras bagian depan, kita akan bawa kaki ke belakang kepala halasana Kaki rapat, lutut rapat Bawa tangan ke arah belakang, terbahu Turunkan punggung ke lantai Bawa tangan di samping pinggang kiri dan kanan, siku lurus, lapak tangan di lantai Kemudian, arahkan lutut ke arah dada Angkat bokong, bawa kaki ke arah belakang kepala Kemudian, tepuk Siku, telapak tangan letakkan di punggung, tidak di pinggang tapi di punggung Jari menghadap ke arah bokong Siku saling mendekat, lutut lurus, telapak kaki flex Diam di sini, arda halasana Nafas dari hidung Tarik dalam buang nafas panjang Tetap diam di sini Atau perlahan Turunkan kaki ke arah lantai Jari kaki dikait, tumit dorong ke arah belakang Panggungnya dorong ke arah atas Nafas tetap diatur dengan tarikan dalam Buang nafas panjang Tetap nafasnya dengan tarikan dalam Jangan pendek atau tersengal-sengal Untuk sebagian orang, posisi ini agak sulit untuk bernafas Kemudian, dua lutut ditekuk Satu rias Satu rias Tulang punggung Kembali turun Letakkan Kaki di lantai Dibuka selebar panggul Ujung jari tangan Menyedut tumit Siku lurus Kemudian Skup tulang ekor Pokok naikkan ke arah atas Pandangan ke arah lutut Lutut paha panggul Satu garis lurus Kaitkan jari tangan Bahu putar kata belakang Belikat saling ketemu Siku lurus Nafas dari hidung Tarik dalam Buang nafas panjang Kemudian Lutut paha panggul Kemudian Lutut paha panggul Tulang punggung Turunkan di lantai Buka tangan lebar Ke kiri dan ke kanan Sejajar dengan bahu Melurus Lampak tangan Menghadap ke arah atas Tekuk lutut ke dada Kemudian Dorong kaki ke arah atas Teruskan lutut Telapak kaki flex Tulang rusuk Tetap didorong masuk Dagu mengarah ke arah dada Mulai dari Tinggang ke arah atas Relax Lahu relax Otot leher Relax Wajah dilebutkan Nafas Mulai dari Bawah pusar Naik ke arah perut Ke arah dada Hingga ke arah tulang selangka Otot tungkai Paha Betis Hingga ke Jari Relax Aktif Pelapak kaki flex Otot paha Betis Hingga ke Jari aktif Nafas Dari hidung Tarik dalam Buang nafas Pajak Pastikan kaki ini Bentuknya L Sehingga tidak ada Tekanan di Lumbar Tetap Tetap fokus dengan pose Juga Dengan nafas Tarik dalam Buang nafas panjang Dari hidung Juga perhatikan Kaki kita Kaki kita Panjangnya sama Terutama di Kiri dan kanannya Mata kaki sama Atau tidak Kemudian Tekuk lutut ke dada Otakkan kaki di Lantai Undur sedikit Ke arah belakang Luruskan lutut Satu persatu Septa Tanda sana Tangan dibuka lebar Ke arah samping kiri Dan kanan Kemudian bawa Ke arah samping Pingat-pingat Lalu kedua kaki dibuka Selebar panggul Arahkan dagu Ke arah dada Bangu Hingga ke jari Tangan relax Kemudian Sepanjang tulang belakang Relax Mulai dari leher Hingga ke arah tulang ekor Panggul Hingga ke arah jari Kaki Relax Mata dipejamkan Wajah dilembutkan Nafas Tarik Dalam buang nafas Sepanjang Lakukan safasana Minimal 5 menit Atau Lebih Tergantung dari Kebutuhan Dan juga Waktu yang tersedia Tetap bernafas Tarik dalam Buang nafas panjang Usahakan Safasana ini Tidak sampai ketiduran Jadi Tetap fokus Dengan Pose Dan juga Fokus Dengan Nafasnya Tidak Sampai Ketiduran Setelah 5 menit Atau lebih Atau sesuai dengan yang dibutuhkan Gerakan jari tangan dan jari kaki Terapatkan kedua kaki Bawa tangan ke arah belakang Yang kanan Tepuk lutut satu persatu Lalu mirikan badan ke arah kanan Lengan kanan menjadi bantah Kepala tangan kiri di lantai Di depan dada Tepuk lutut satu persatu Selama 30 detik Bernafas Terhidung Tarik dalam Bawa nafas panjang Perlahan Telapak tangan kiri Mendorong lantai Naik Bangun Kepala naik Paling akhir Masih kepelannya Menjuntai Kemudian setelah Kumbungnya lurus Baru naik Kepalkan Kaki disilang Sukasana Tangan di atas lutut Putar bau ke arah belakang Pulang dada darong ke atas Mundurkan sedikit ke arah belakang Kemudian putar Telapak tangan menghadap ke arah atas Jempol Diketemukan dengan pelunjuk Siku Merapat ke arah Bahu Bilas Atur nafas Tarik nafas dalam Bawa nafas panjang Bagi teman-teman yang suka meditasi Silahkan langsung meditasi Tergantung berapa lama yang dibutuhkan Nafas lembut panjang dari hidup Demikianlah teman-teman untuk kelas yoga terapi hari ini Yaitu untuk bagi yang mempunyai masalah dengan jantung atau sakit jantung Semoga yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat orang banyak Dan Tolong di subscribe Juga dibagikan ke teman-teman atau ke saudara-saudara yang lainnya Terima kasih